Intro Selamat pagi pro netizen dimanapun kita berada salam inspirasi salam inspirasi bagi kita semua ya Lihat saja begitu kan saya agak agak ketawa begitu agak geli melihat surfi hari ini begitu begini Kenapa dari hasil dari surfi Anies Baswedan kemarin dan di Indonesia itu menang begitu kan ya Dan pada akhirnya sekarang muncul ya surfi tandingan Surfi dari survei SMRC September 2023 pasangan Anies dan Caimin dapat suara terendah di Jawa Timur Betul kan apa yang saya ungkapkan begitu kan ya Apa yang saya buat kemarin di konten-konten sebelumnya Pasti ada ya ketika Anies Caimin itu resetnya begitu kan ya Surfinya itu tinggi bahkan di masyarakat itu sangat tinggi Atosia sekali menyambut kedatangan Anies Caimin Pasti ya dia disurfi Pasti dilihat begitu kan bahwa seolah-olah opini yang dibangun oleh lembaga surfi Yang tereveliasi kepada salah satu capres-capres Mereka mengatakan bahwa surfinya sangat rendah Siapa yang tidak ketawa mereka Siapapun ketawa begitu melihat ini begitu kan ya Pokoknya siapapun ya ketika ada surfi Anies Baswedan menang Poling menang Pasti dia keluar poling tandingan begitu kan Itulah cara-cara mereka untuk menebak bagaimana surfi itu yang kredibel atau tidak begitu kan ya Karena lembaga surfi ini kalau tidak ada bayaran tidak bisa bekerja Itu satu begitu kan ya Dua secara metode Kita lihat secara metode itu bisa dibuat kok begitu kan ya Jangan-jangan yang kemudian dijadikan tolak ukur surfi mereka Ya orang-orang itu aja begitu kan setiap bulannya begitu kan Atau setiap surfinya mereka ya pendukung-pendukung mereka Atau jangan-jangan dimanipulatif begitu kan Karena saya sampai hari ini Mengapa lembaga-lembaga surfi hari ini saya tidak begitu percaya ya Karena satu ya Uangnya dari mana Coba kalau keterangan uangnya dari mana Respondenya dari mana Begitu kan saya baru percaya begitu kan Tetapi kan hanya margin of error-nya berapa Respondenya berapa Itu-itu aja begitu kan ya Maka disinilah yang kemudian banyak yang menganggap bahwa Apa yang dilakukan oleh lembaga surfi SMRC Ini selalu muncul di situ begitu kan ya Padahal itu kredibelnya perlu dipertanyakan ya Tetapi kita lihat saja ketika Anis Caimin ya Disambut luar biasa di Jawa Timur begitu ini Hasil surfi SMRC begitu September 2023 Pasangan Anis Caimin dapat suara terendah di Jawa Timur Lihat saja Caimin di internanya di Jawa Timur menang telak kok begitu kan Apa yang kita lihat begitu kan SMRC pernah mengatakan bahwa Anis Basudan kalah di 2017 Tapi tautunya menang begitu kan ya Wah ini Ayo perang pembentukan opini Masuk akal jika naik setelah ya Gandeng Mohimin Efek elektabilitas Gus Imin begitu naik di Jawa Timur Ya kakak Gus Bahak ya Amin pilihan tepatnya Padahal itu sangat potensi luar biasa begitu kan Masa secara edelekrasi tidak ada punya dampak efek sama sekali Padahal ini efeknya luar biasa begitu Maka lembaga-lembaga survei itu banyak begitu kan Yang kemudian ya tidak kredibel di situ begitu kan Ya tergantung sih kita hargai ya Itulah pendapat orang begitu kan Tapi saya melihat punya pendapat sendiri ketika ada perbandingan dari lembaga survei begitu kan ya Lihat saja mereka pasti keluar muncul lembaga survei seolah-olah Anis Basudan kalah di situ Begitu ini Kami pendukung Amin tidak butuh hasil survei dan lembaga Yang modalin survei SMRC siapa? Kalau kubu GP ya sudah jelas hasil surveinya Ini lihat saja mereka begitu ya Zaman sekarang survei itu sebuah bisnis yang bisa dipesan hasilnya Kita lihat di TV One kemarin Wah jorjoran mereka begitu ya Ketika melihat apa yang sebenarnya terjadi kepada lembaga survei begitu kan Dibongkar habis-habisan mereka begitu kan Apa yang terjadi? Karena dia dibayar Sekali survei miliaran Sekali survei bayarannya Ada kontrak politik di situ Itu kan sangat luar biasa Kacau begitu kan Itulah pada hakikatnya yang menggagalkan demokrasi modern sekarang Kenapa demokrasi tidak maju-maju? Faktornya adalah lembaga survei Membuat opini kepada masyarakat Padahal masyarakat sekarang itu lebih cerdas begitu kan ya Opini saja begitu kan Sekarang itu dampaknya berapa persen coba? Ini hanya 1 persen begitu kan ya Dan kita lihat saja di masyarakat Ada kemenangan yang fantastis untuk Anies Caimin ya Bahkan disatu sih kalau begitu Biarkan saja mereka mendaftar di KPU Dan tidak usah diganggu-ganggu lagi ya Ya Herman juga Saya survei heran juga Kenapa survei-survei terendah Ya tapi ya terus dihajar kiri kanan Menggunakan semua sumber daya ya Ya yang saya katakan Yang bisa mengalahkan Anies Baswedan Ya KPU Babaslu Itu harus hati-hati mereka begitu kan ya Dalam artinya pengawasan dan semuanya Bisa saja itu terjadi begitu kan ya Ini dikutip dari beberapa Apa namanya Komentar-komentar dari netizen begitu kan Tetapi oke lah Tidak menjadi masalah Yang kita lihat adalah bagaimana Perkembangan di masyarakat itu sendiri begitu kan Bahkan ya hasil survei SMRC begitu September 2023 Pasangan Anies dan Caimin dapat suara terendah Saya ketawa aja begitu Hasil survei Saiful Mujani Research & Consulting SMRC Pada 2 ya pada 2 sampai Pada tanggal 2 sampai 11 September 2023 Pada simulasi 3 pasangan calon presiden dan wakil presiden pasangan Anies Baswedan dan Mohimin Iskandar Mendapatkan keterpilihan paling buncit di Jawa Timur Gimana logikanya untuk menjelaskan ini begitu kan ya Padahal opini-opini sudah beredar hari ini begitu kan Percuma membuat survei-survei di Jawa Timur seperti ini Malah membuat ketawa begitu Sedangkan masyarakat Indonesia begitu kan Menginginkan Anies Caimin disitu begitu Pasangan Anies Caimin hanya memperoleh elektabilitas 20% Ya paling rendah Dimana pasangan Ganjar Pranowo dan Dituan Kamil 46% Atau tertinggi tinggi Dengan pasangan Prabowo Subianto Erick Tuhir 23% Atau di tengah Ya kenapa tidak dicalonkan aja Ya Ganjar dan Dituan Kamil disitu begitu kan Bagaimana kalau dia tidak dipilih begitu kan Ini kan kacau mereka begitu kan ya Bahkan di satu sisi pendiri SMSJ Saiful Mujani Menilai berdasarkan hasil FI ini Basis PKB Nahdatul Ulama In Unda Caimin Ya setelah deklarasikan sebagai Ya baca pres Anies di Surabaya Tidak memberikan efek ya Terkejut kepada Kejutan kepada keterlipihan pasangan Anies Caimin di Jawa Timur Kata siapa coba bayangkan begitu Anda percaya enggak begitu kan ya Dengan adanya narasi-narasi survei yang ada begitu Ternyata munsa pribadi Apa yang disurvi mereka begitu kan ya Ya oke lah biar masyarakat Indonesia Menilai ini semua begitu kan ya Tetapi kalau kita dibenturkan dengan Survi yang ada begitu kan Seperti Indonesia dan sebagainya Seperti yang ada dengan kenyataan di masyarakat yang ada Ternyata ya apa yang dibantahkan begitu kan Ya dari lembaga-lembaga Survi Bahwa Anies Caimin itu paling kunci di Jatim Ternyata begitu kalau kita lihat Realitas di masyarakat Wow itu nomor satu loh begitu kan ya Belum ada di Jawa Timur seperti Pak Ganjar dan Prabowo Lalu kemudian ya para Kiai-Para Kiai bersatu untuk mendukung Anies Baswedan Atau setidaknya mendukung Prabowo dan Ganjar Belum ada hari ini begitu para Kiai dan ulama besar Mendukung para Kiai yang mendukung Pak Ganjar dan Pak Prabowo Begitu kan Di Jawa Timur ini begitu kan Apalagi nanti di Jawa Tengah yang basisnya adalah Kiai-Kiai begitu kan ya Kita lihat saja nanti begitu ya Bahkan padahal KTSF Fulmojani yang diharapkan dari deklarasi ya pada kantong suara di Jawa Timur Dapat memberikan suara kompetitif terhadap Anies Caimin untuk melawan Ganjar dan Prabowo Tapi pada survei SMH ini deklarasi itu tak berefek signifikan kepada Anies Caimin Ini ngomongnya gimana begitu kan Surfinya gimana begitu kan Membuat opini tapi opininya tidak jelas begitu kan ya Arahnya kemana Katanya Anies hanya 14% 20% begitu kan Menurut saya pribadi agak ngaco juga begitu kan ya Ya kenapa Ya pada hakikatnya kita tahulah potensi yang ada selama ini begitu kan ya Ya dari dulu memang seperti itu Anies Baswedan nomor buncit begitu kan Ketika Anies Baswedan disambut di mana pasti ada survei yang muncul di situ Pasti mengatakan kalah dan sebagainya begitu Kita tunggu saja bagaimana rakyat Indonesia yang kemudian bersatu untuk mendukung Anies Caimin Kita buktikan saja di 2024 begitu kan ya Lembaga survei akan hanya 1200 responden begitu Margin of errornya berapa? Dua begitu kan paling tinggi itu Tetapi kita lihat saja begitu di masyarakat masih ada jutaan orang yang masih belum tersentuh terhadap lembaga survei Justru Anies Caimin tidak begitu mendengarkan terhadap survei-surfi yang ada selama ini begitu kan Justru mendengarkan bagaimana masyarakat Sedangkan Pak Prabowo masih belum terjun ke bawah Pak Ganjar saja begitu masih bingung mau jadi capres atau cowapres begitu kan Ya karena selama ini masih mencari jodohnya begitu kan Masih ke sana ke sini Kita buktikan saja nanti begitu ya Mungkin itu yang kami sampaikan ya Tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini Karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya Salam para netizen, salam inspirasi, salam inspirasi bagi kita semua Jangan lupa di subscribe channel youtube Hodari Podcast Rakyat ini Jangan lupa like, share, 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 share Terima kasih telah menonton